Podcast Dialog Sobat SMP Informasi Baik pada kesempatan hari ini Kesempatan kali ini berjumpa dengan saya Dita Normalasari Yang nanti disini kita akan hadir bersama-sama Dalam jumpaan kita di Podcast Sobat SMP Dan Podcast Sobat SMP kali ini Rekan-rekan kita akan membahas berkenaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Nah seperti apa sih sebenarnya Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif ini Baik di tingkat pemerintah pusat Di tingkat pemerintah daerah Dan juga eksekusinya di lapangan atau di sekolah Bagaimana? Rekan-rekan Sobat SMP sudah siap ya Kita akan bahas bersama-sama ya Dan pada kesempatan kali ini juga Rekan-rekan Sobat SMP semuanya Sudah hadir narasumber yang luar biasa Sudah ahli expert di dalam bidangnya Bersama dengan saya kali ini Dan saya akan perkenalkan satu per satu gitu ya Teman-teman gak usah catat namanya satu per satu juga gitu ya Oke dan kali ini terlebih dahulu Bersama sekali ya Nah teman-teman kita akan belajar tentang gelar ya kali ini disini ya Nah tadi kan disini kalau saya baca gelarnya Pak Thomas ini adalah SPD MPD CPL Nah ini CPL ini apa sih gitu ya Coba kita akan kenalan gitu Pak CPL ini apa Pak? Mbak Dita Kalau guru para sekolah SPD MPD itu biasa Iya benar Akhirnya ada CPL Ini CPL ini apa? Ini baru pertama kali juga saya dengar hari ini Pak Bukan CPI ya CPK-CPG Waduh bukan ya itu lain ya Pak ya Ada CPL ya Oke Oke CPL itu salah satu kompetensi di bidang KUM Itu kepanjangannya dari sertifikat paralegal Bukan sertifikat paralegal Bukan sertifikat paralegal Mohon maaf Jangan paralegal juga ya teman-teman ya Karena disini saya yakin ini pasti sobat SMP Anak-anak yang baik semua ya Anak-anak yang berprestasi dan maju gitu kan Oke baik terima kasih banyak Pak Thomas Kemudian di sebelah Pak Thomas sudah hadir siapa teman-teman? Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Aris Widodo MPD Sebagai Kepala Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dikpora Jogja Atau lebih singkatnya kita kenal dengan ULD Kota Jogja Selamat datang Pak Aris Selamat datang terima kasih Salam bahagia untuk sobat SMP semuanya Harus bahagia ya Pak ya buat sobat SMP semuanya Enggak ada yang harus pura-pura bahagia Semuanya harus asli bahagia ya Baik untuk selanjutnya Saya juga akan perkenalkan ini narasumber kita Selanjutnya yang sudah hadir bareng sama Pak Thomas dan juga Pak Aris Beliau adalah analis kelembagaan pembinaan pendidikan direktorat SMP Kemdikbud Ristek Kami persilahkan kami ucapkan selamat datang Bapak RM Suryo Surarijo Duita Doni Putranto ST Selamat datang Pak Doni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa sobat SMP Baik ini teman-teman namanya Pak Doni gak usah dihafalkan ya Walaupun sebenarnya saya yakin disini Untuk teman-teman sobat SMP ini pasti sudah tidak asing lagi Dengan pendidikan inklusi atau inklusif kayak gitu Nah tapi saya juga akan mengajak teman-teman untuk bisa berkenalan lebih dalam lagi Berkaitan tentang apa sih itu pendidikan inklusif Sebenarnya pendidikan inklusif ini kita tujukan kepada siapa sih begitu ya Nah kali ini sebagai pengantar ya saya akan membahas hal ini bersama dengan Pak Doni Dan nanti sebelum saya akan masuk dengan Pak Doni Kita akan bersama-sama membahas berkaitan tentang kebijakan pendidikan inklusif Kemudian juga ada implementasi pendidikan inklusif di daerah bersama dengan Pak Aris Lalu kemudian yang terakhir adalah implementasi pendidikan inklusif di sekolah Tentu saja dengan Pak Kepsek, Pak Kepala Sekolah hadir Pak Thomas disini ya Tapi kita akan kenalan lebih dulu teman-teman tentang apa itu pendidikan inklusif Nah bagaimana itu Pak Doni Sebenarnya pendidikan inklusif itu apa sih gitu Dan ditujukan kepada siapa sih si pendidikan inklusif ini dibuat gitu Silahkan Pak Baik Mbak Adita dan rekan-rekan sobat SMP Oke, saya akan mulai dulu dari sejarah tentang pendidikan inklusif ini Jadi pada tahun 1994 pada waktu itu UNESCO bekerjasama dengan pemerintah Spanyol Ini menyelenggarakan sebuah pertemuan Dimana salah satunya adalah Indonesia hadir di sana Di pertemuan itu disepakati sebuah pernyataan Yang dikenal dengan salamangka Salamangka statement gitu Dimana diremuskan bahwa pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang mengakomodasi semua anak Tanpa memperdulikan keadaan fisik, intelektual, kemudian juga sosial, emosional, ekonomi Dan juga kondisi-kondisi lain termasuk anak-anak yang penyandang disabilitas Juga anak-anak yang berbakat Lalu juga anak-anak pekerja jalanan Kemudian anak-anak di daerah terpencil Anak-anak yang mempunyai kurang beruntung Yang terpinggirkan dari kelompok masyarakat Nah ini mereka melalui pendidikan inklusif ini Diharapkan mendapat layanan pendidikan yang setara dengan anak-anak yang lain Nah pendidikan inklusif sendiri ini sejalan dengan komitmen dunia Terkait dengan program pendidikan untuk semua atau education for all Mbak Dita, pendidikan inklusif ini memang melayani semua anak Tanpa memandang dari kondisi-kondisi yang ada Tidak ada diskriminasi Tidak ada pilih-pilih dan diskriminasi Secara umum seperti itu Namun dalam perkembangannya sementara ini memang Dalam implementasi pendidikan inklusif Ini kita lebih juga melayani anak-anak yang penyandang disabilitas Ada elemen-elemen yang dilaksanakan di pendidikan inklusif ini Yang pertama yaitu pendidikan inklusif itu mengakomodasi semua anak-anak Kemudian pembelajarannya berpusat pada anak Ini sejalan dengan atau peserta didik Ini sejalan dengan kebijakan terkait dengan kurikulum mereka yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kemudian menghargai keberagaman Ini pun juga terkait dengan profil pelajar Pancasila Kemudian sistem yang dilaksanakan baik kurikulum, cara, media, lingkungan Ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Kemudian juga adanya pemberian aksesibilitas fisik maupun non-fisik bagi peserta didik Dan diharapkan guru ini tidak bekerja sendiri Bekerja dengan tim, bekerja sama Dan peran orang tua ini sangat dibutuhkan dalam penyandangan pendidikan inklusif ini Baik, kolaborasi ya Pak ya dalam hal ini ya Harus bersinergi, berkolaborasi gitu ya Mbak Dita Terkait dengan pendidikan inklusif ini Ini sudah ada payung hukum yang mengatur Dan memayungi implementasi di lapangannya Tentu saja undang-undang dasar itu mengatur tentang setiap warga negara mendapatkan pendidikan Kemudian undang-undang dasar itu juga sudah mengatur tentang itu Dan ada peraturan lain yang biasa di pendidikan inklusif ini yang kita tidak sudah asing lagi Yaitu undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas Kemudian ada permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif itu sendiri Dan yang paling baru adalah permendikbud nomor 48 tahun 2023 Yaitu tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas Yang di dalamnya juga mendorong tentang pembentukan unit layanan disabilitas atau ULD Oke baik berarti kalau kita berbicara tentang pendidikan inklusif Itu ternyata sudah dicanangkan sejak lama ya Pak ya Sejak tahun 1994 pada saat itu Berarti sudah cukup lama ya kan sudah hampir seusia saya gitu ya Nggak usah disepil ya usianya berapa ya Oke terus kemudian ketika kita berbicara juga berkenaan tentang payung hukum Yang mengatur tentang undang-undang berkaitan pendidikan inklusif Begitu ternyata sudah banyak sekali juga diantaranya tadi Pak Doni juga sudah menjelaskan Sudah menyebutkan hadirnya undang-undang nomor 8 tahun 2016 Kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 begitu ya Pak ya Kemudian juga ada permendiknas nomor 70 tahun 2009 Dan yang paling terbaru ini ternyata sudah hadir juga permendikbutristek nomor 48 tahun 2023 Itu adalah yang terbaru gitu ya Pak ya Nah itu tadi teman-teman kalau misalkan kita berbicara ya Peraturan pemerintah tapi dari pemerintah pusat gitu kan Nah kali ini sobat SMP hadir juga perwakilan dari pemerintah daerah gitu kan Dari ULD kota Yogyakarta Nah kita juga akan berbicara sebenarnya sudah ada sinkronisasi belum nih Sudah sinkron belum sih peraturannya ataupun pelaksanaannya di pemerintah daerah Sudah ada belum sih pemerintah daerah itu berkaitan tentang regulasi Yang memang mengatur juga hadirnya pendidikan inklusif di daerah khususnya kota Yogyakarta itu sendiri Nah hal itu teman-teman sobat SMP akan dijelaskan secara singkat oleh Pak Aris Silahkan Pak Aris berbicara tentang regulasi di peraturan pemerintah daerah kota Yogyakarta Terima kasih Mbak Dita Jadi regulasi tingkat nasional yang tertua itu Permen 70-2009 yang nasionalnya Oke baik 2009 Permen Dignas muncul itu tahun 2008 perwal kami perwal tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota Yogyakarta sudah muncul Jadi kalau untuk pendidikan inklusif antara nasional dengan kota Yogyakarta lebih tua setahun kami Oh malah lebih tua dari kota Yogyakarta ya Tapi kalau berdasarkan awalnya dari deklarasi salaman catadi Salaman catadi itu artinya ya kita sama Cuma implementasinya di lapangan sebelum Permen itu muncul Kami sudah menangkap bahwa anak-anak berkebutuhan khusus yang butuh layanan Di sekolah-sekolah kami semuanya sudah ada Sudah banyak anak-anak yang bahkan problematika anak dikeluarkan dari sekolah karena tidak cocok kulikulumnya Karena anak-anak itu artinya kebutuhan khusus mungkin tuna laras ya Iya Sidi atau ODD ya misalnya yang begitu itu kan anak-anak yang tidak bisa konsentrasi akhirnya dikeluarkan sudah cukup banyak Itu yang mengawali kenapa kita merasa bahwa anak-anak itu butuh layanan mereka punya hak pendidikan sesuai dengan deklarasi salaman catadi ya Dan yang sama dengan yang lain gitu ya Dengan yang lain artinya yang membedakan itu karena potensi Artinya kurikulumnya menjadi berbeda karena potensinya beda Jadi itu sudah kita mulai laksanakan sehingga akhirnya apa 2008 kita sudah ada perwal 2009 muncul permen 2011 kami perbaiki permen 70 Perwal kami kami perbaiki kami sesuaikan dengan permen 70 Jadi sinkron lagi Kemudian kami mulai membentuk yang namanya research center Research center itu karena apa? Kami mengantisipasi sekolah kami tidak pernah disiapkan menjadi sekolah inklusi Yang mengampu anak-anak berkebutuhan khusus yang dulunya itu murid-muridnya SLB Oke Maka kami menyediakan layanan research center Nempel di dinas pendidikan Di dinas pendidikan disitu ada salah satu tupok sih ditempelkan di salah satu seksi Kebetulan saya waktu itu kepala seksinya tempel disitu dan kami fokus menangan itu research center itu isinya bagaimana melatih guru Agar guru itu mampu mendidak anak berkebutuhan khusus Sehingga itu menjadi dasar hukum kami 2016 kami canangkan itu Berarti baru di 2016 itu Pak 2016 itu resmi yang sesuai dengan undang-undang Sebelumnya kan kita itu Kita mengurusi inklusi itu kayak terjut di hutan limba Karena yang bisa mengurusi sebenarnya dari SLB Kami dari kota itu gak punya SLB SIP punyanya provinsi Maka kami mencoba-coba ya trial and error waktu itu Sampai akhirnya lahirlah ULD 2016 2018 dari kemendaksi memberikan surat bahwa betul-betul diizinkan Kami dilantik kami diberi pegawai Dan Alhamdulillah sampai sekarang itu bisa berfungsi dengan baik gitu ya Pak ya hadirnya ULD itu ya Ya setelah itu kan kita koordinasi dengan pemerintah kota ya Bagaimana kita untuk meminta anggaran Kami diberi anggaran tersendiri Sehingga anggaran kami yang berawal dari sekitar 30 juta di tahun 2011 Kami mulai minta anggaran 30 juta sekarang sudah mencapai 4,9 miliar Waduh 4,9 miliar Dan kami diizinkan untuk merekrut guru pembimbing khusus 180 sekarang Tahun 2000 180 guru ya Pak ya Itu di bawah ULD Namanya guru pembimbing khusus Guru pembimbing khusus murni Yang itu mendamanya akan sebar di 91 sekolah Negeri swasta kami berikan Yang mereka punya anak berkebutan khusus cukup banyak kita berikan Dengan rasio 5,8,8,5 untuk SD, 8 SMP, 8 SMA dulu sekarang SMA sudah tidak Jadi 5,8 ini untuk yang kami lakukan itu Sehingga akhirnya tugas kami untuk yang pertama itu mendidik para guru agar mampu mendidik anak berkebutan khusus di kelas inklusif dalam kelas yang sama Kemudian tugas kedua mengoptimalkan potensi siswa Agar siswa-siswa kita itu diketahui petanya kayak apa potensinya Dan itu dididik sesuai dengan potensi Intinya apa? Kurikulum anak berkebutan khusus itu bukan kurikulum Bukan anak mengikuti kurikulum yang disediakan oleh pemerintah Tapi pemerintah kurikulum yang disediakan oleh pemerintah Mengikuti anak Jadi kurikulum anak dengan kecerdasan 60 Maka meskipun dia sudah SMP Dia akan tetap mengawali dengan di fase B Jadi fase B itu fase untuk anak setara kelas 3 SD Dan itu dilakukan di sekolah ini Di sekolah-sekolah kita di Jogja semuanya mengikuti fase itu Jadi itu yang kita lakukan Mbak Jadi ULD itu adalah layanan pendukung pendidikan inklusif Agar sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif Mampu mendidik anak berkebutuhan khusus di kelas yang inklusif Intinya begini Baik berarti dari penjelasan Pak Aris sampai sejauh ini Saya akui sudah sangat keren dan juga luar biasa sekali ya Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah disini Untuk bisa menunjang hadirnya pendidikan inklusif Khususnya di kota Yogyakarta Tetapi bagaimana kalau misalkan implementasi itu Kita implementasikan di sekolah saat ini Kan begitu ya Pak ya Karena kalau Bapak kan mungkin tentang kebijakan pemerintah daerah Khususnya kota Yogyakarta Tapi bagaimana si kebijakan itu hadir Kemudian diimplementasikan di sekolah Apakah sudah sesuai ataukah belum gitu Nah kali ini saya akan membahas hal ini juga Dengan Pak Thomas teman-teman sobat SMP Dan Pak Thomas ini kan karena juga seorang guru Dan juga seorang kepala sekolah gitu ya Tapi sebelumnya boleh juga dong saya ngobrol sedikit Pak Thomas Ini sudah berapa tahun mengajar Bapak menjadi seorang guru Pak Sudah 25 tahun Sudah 25 tahun ya Pak semuanya baru 2 tahun Oke baik Lagi-lagi hampir seusia saya ya Oke baik Sudah 25 tahun dan 2 tahun ini menjadi kepala sekolah Baik Nah kemudian Bapak Kita akan berbicara tentang implementasi di sekolah Berkaitan tentang hadirnya kebijakan pendidikan inklusif ini Pak Kalau misalkan nih kita kadang-kadang banyak juga orang yang bilang Ya Allah ini tuh ngadepin anak-anak reguler aja Susahnya minta ampun gitu ya Apalagi kita diharuskan untuk bisa memberikan pendidikan untuk anak-anak yang inklusif gitu Nah ini berdasarkan pengalaman Pak Thomas ini seperti apa gitu Pak Jadi pertama kita tepis dulu anggapan Kalau karena mendidikan anak-anak yang berkebutan kursus itu susah Oke Enggak ya Pak Saya kan enggak terlihat orang susah ini Oh iya ya Dilihat dari saisi aja Oke 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 Orang susah enggak seperti ini Hahaha Maaf bercanda saja Artinya menunjukkan Saya sangat antusias dengan teman-teman itu Saat kita Menemani Mendidik anak-anak yang berkebutan khusus Kenapa? Jadi ada yang mengatakan Wah anak saya enggak bisa membaca Tapi masuk SMB bisa enggak? Loh kalau memang dia anak berkebut bisa Bisa gitu Seperti yang disipan Pak Aris Kita akomodasi kurikulumnya Iya Bukan anak yang harus mengikuti kurikulumnya Apalagi Mbak Dita Sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka Waduh Apa? Kegiatannya itu sangat fleksibel Bahkan sekolah diberi kemerdekaan Maka anak-anak yang masuk di sini Terutama anak-anak yang berkebutan khusus Itu betul-betul kita usahakan untuk terakomodasi Contohnya Ada anak yang datangnya itu pemalu Saat datang pagi itu Aduh Gogrok Jongkok Artinya angrem Tiba-tiba langsung udah jongkok aja Mungkin takut kali ya Takut Karena dia pemalu Betul-betul Kemalu kita sapa Kita temennya Tanya Tidak mau kemana Pagi-pagi udah cantik sekali Tapi kok maaf Gogrok disitu Mau ketemu Guru BK Loh kenapa Anu Mau tambahan pelajaran Loh dia suka dengan Temen Guru BK Nah Jadi asumsi bahwa Guru BK Itu Khusus menangani anak Nah kalau itu mungkin Zaman-zamannya Mbak Dita Itu zaman yang lalu banget Ya Dekati sahabat anak Seperti sahabat SMP ini Kemudian anak tersebut Ya kita temui dengan Guru BK nya Dan Sekarang Setelah 2 tahun berjalan Itu anak itu sekarang Menjadi anak yang luar biasa Waduh bagaimana Luar biasanya Itu mengarah kemana itu Dia dari Keberasaan kita adalah Merubah Tadi ya Merubah maaf Berlokau yang Pemalu tadi Menjadi anak-anak Yang percaya diri Oke Bahkan kemarin saat kita Menemani saya Dengan Pak Aris Ada tamu dari Balikpapan Wah beliau Cantik ya Dengan Menyambut tamu nih Si anak ini Nah mudah Oke Ini ada fotonya Yang disitu Coba kita lihat Pak Ini ada kesikip tuh Pak Boleh dibuka lagi tuh Oke Baik Tari Anggu Ayu Tari Anggu Ayu Nah ini dia gambarnya ya Teman-teman bisa Kelasasihkan ya Dan orang gak akan tahu Kalau itu anak yang berikutan khusus Lah kenapa Pak bisa seperti itu Ya karena kita berikan Akomodasi tadi Pendampingan khusus Kemudian juga perlakuan khusus Jangan dipaksa anak Tapi anaknya suka apa Ya kita Kita ikuti Kita ikuti Tugasihkan 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 Atau Katakanlah Jam tambahan Untuk menari Bagus sekali Ini salah satu contoh Ada anak yang Mohon maaf Awalnya itu Ngitung Memang gak bisa Oke Di skala kuliah Memang kendalanya Disitu ya Pak Ya Hambatannya Disitu Hambatannya Disitu Dia Kehambatan dalam Berhitung Dan juga Seluruh Lirner Sama Ini Juga Pemalu Sama Hampir Memang Jirinya Seperti itu Nah kita Bentuk Dia datang pagi Itu salah satu Nilai plusnya Kemudian Di depan Menemani Security Dan dia punya Empati yang Luar biasa Membantu Teman-temannya Untuk Absen Absen kita kan Pake Berkot Yang bantian Malah dia Malah dia Ini Satu nilai plus Bahwa Ternyata Anak yang Berkebutuhan Khususus Itu Mungkin Kurang Secara Akhirnya Tapi Ehenya Luar biasa Empatinya Pada teman-teman Itu Melebih Anak-anak Yang reguler Kalau yang Anak Reguler Maaf Cenderung Kebutuhan Karena hanya Datang Absen Selesai Kalau yang Ini Datang Dia Pasti duluan Kemudian Dia menemani Anak-anak Yang lain Yang Belum Bisa Absen Itu Bisa Tadi Karena Kuotanya Habis Itu Dia Menawarkan Tethering Luar biasa Bahkan Kalau pulang Sekolah Menunggu Yang lain Pulang Kemudian Kalau ada Orang tua Yang datang Dia akan Mencarikan Sampai Hafal Oh Ini orang tua Yang ini Orang tua Mbak Dita Orang tua Mbak Dita Datang Tidak Hanya Dianu Tidak Hanya Diminta Menunggu Tapi Dicarikan Orang Anaknya Itu Luar biasa Itu Keren Banget Ya Ini Salah Satu Contoh Keberhasilan Kita Jadi Jangan Ragu Jangan Merasa Katanggal Malu Untuk Menyelolahkan Anak-anak Yang Memang Berhubungan Khusus Dan Mau Untuk Di Sekolah Regulir Masuk Disitu Ya Nilainya Tinggi Untuk Sosial Sosial Kuncinya Kalau Kita Bersama-sama Mengakomodasi Itu Tidak Ada Yang Susah Oke Yang Susah Itu Saat Ada Perbedaan Persepsi Tentang Anak Tersebut Contohnya Begini Sebelum Ada Pencerahan Wajar Jadi Karena Apa Kebingungan Ini Pak Thomas KKM Gimana Saya Mencari Tahu Nah Dibimbing Pak Ares Habikan KKM Karena Anak Ini Tidak Mengejar Ke Akademik Kita Berikan Akomodasinya Yaitu Dengan Apa Penyesuaianya Di mana Di dalam Prosesnya Di dalam Penelianya Itu Juga Disesuaikan Jadi Sama-sama Lolos KKM Tapi KKM Anak Yang Berkebutuhan Khusus Tentunya Berbeda Dengan Anak Anak Yang Reguler Pasti Ada Bedanya Di situ Tetapi Sekali Lagi Potensi Anak Itu Yang Kita Berikan Yang Kita Tambah Yang Kita Pules Sehingga Nanti Kita Akan Punculkan Anak Anak Yang Berkebutuhan Khususus Tapi Potensinya Luar Biasa Dan Itu Bisa Sudah Kita Buktikan Yang Awalnya Dateng Malu Malu Terus Habis Itu Bisa Jadi Penari Yang Mut Tamu Dari Jauh Yang Di Apresiasi Main Angklung Juga Pak Ya Angklung Digital Wow Oke Baik Angklung Digital Bisa Mengoperasikan Anak Anak Ya Ya Karena Kita Dikasih Gak Dipakai Ya Baik Sudah Tau Pak Ini Sekarang Indah 4.0 Nih Apa Ini Pake Ini Gitu Kan Ya Oke Baik Berarti Ini Juga Menjadi Sebuah Pesan Juga Mungkin Untuk Ayah Anda Mungkin Dan Ibu Anda Dari Sobat SMP Gak Usah Khawatir Lagi Kalau Misalkan Putranya Gitu Kan Ya Mungkin Mempunyai Kelebihan Yang Sangat Luar Biasa Silahkan Untuk Bisa Disekolahkan Aja Di Sekolah Umum Gitu Kan Karena Nanti Disitu Gak Usah Khawatir Gitu Ada Contohnya Realitanya Gitu Ya Dari Sekolah Pak Thomas Gitu Ya SMP Negeri 10 Yogyakarta Ini Bahwasanya Memang Teman-teman Gitu Kan Ya Bisa Berekspresi Sesuai Dengan Minat Dan Juga Satu Anak Yang Berkebutuhan Khusus Kemudian Gangguan Emosi Oke Itu Ternyata Setelah Kita Dampingi Bisa Jadi Juara Kelas Wow Bisa Jadi Juara Kelas Rinking Atau Nomor Satu Di Kelas Keren 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 Aduh Gimana Saya Ngebayangin Pak Donny Gimana Sabarnya Gurunya Luar Biasa Luar Biasa Sekali Memang Ya Saya Karena Kalau Bicarain Tentang Saya Gak Mudah Gak Gampang Yang Dihadepin Anak Banyak Dengan Perilaku Berbeda Kepala Berbeda Oke Itu Sebuah Apresiasi Yang Memang Harus Diberikan Untuk Pengajar Kepada Seorang Guru Dari Diri Kita Masing-masing Tentu Saja Untuk Selanjutnya Teman-teman Sobat SMP Kita Akan Ngobrol Lagi Dengan Pak Donny Tadi Kita Ngobrol Sama Pak Donny Sampai Di Regulasi Yang Mengatur Tentang Pendidikan Inklusif Gitu Karena Kali ini Pak Donny Sebenarnya Pernah Belum Si Pak Donny Mengalami Sebuah Tantangan Ataupun Hambatan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tersebut Gitu Jadi Begini Mbak Dita Di Indonesia Ini Saat ini Ada Sekitar 23.000 Anak Berkebutuhan Khusus Yang Dimana Mereka Saat ini Baru Ditangani Secara Inklusif Di Sekitar Baru 72 Maaf 7.200 Sekian Sekolah SMP SMP Ini Hanya SMP SMP Saja Data Perhari Ini Tantangan Kita Dimana Diluar Itu Masih Banyak Anak Penyandang Disabilitas Atau Sekarang Disebut Dengan Penyandang Penyandang Disabilitas Atau PDBK Yang Dimana Mungkin Belum Terlayani Di Satuan Pendidikan Regular Kita Nah Ini Tantangan Kita Dan Juga Masih Ada Miskonsepsi Yang Sudah Menyelarakan Pendidikan Inklusif Ini Tadi Seperti Disampaikan Pak Thomas Ya Konsep Pendidikan Inklusif Ini Menyatukan Anak-anak Yang Mempunyai Khususan-kesusan Tadi Untuk Bisa Dapat Layanan Yang Sama Haknya Di Sekolah Regular Dengan Anak-anak Lain Nah Kalau Dipisahkan Bukan Inklusif Lagi Iya Benar Tapi Eksklusif Pendidikan Inklusif Ini Mendorong Supaya Anak-anak Ini Mereka Bisa Diterima Tadi Seperti Halnya Sampai Pak Thomas Sampai Ada Yang Juara Selain Itu Kondisi Saat Ini Masih Banyak Daerah Yang Mungkin Sudah Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif Tetapi Belum Mempunyai Regulasi Terkait Dengan Penyelenggaran Pendidikan Inklusif Juga Ketersediaan Unit Layanan Disabilitas Nah Sekarang Kita Untuk Mendorong Terbentuknya Unit Layanan Disabilitas Di Daerah Khususnya Di bidang Pendidikan Selain Itu Juga Mendorong Daerah Untuk Menerbidikan Regulasi Regulasi Entah Itu Pergub Atau Perbub Atau Perwal Terkait Dengan Penyelenggaran Pendidikan Inklusif Alhamdulillah Tadi Pak Aris Sudah Menceritakan Bahkan Sebelum Regulasi Tinggal Pusat Ada Ternyata Dijini Sudah Sudah Adir Pak Aris Dan Pak Thomas Ini Kebetulan Juga Di antara Beberapa Yang juga Membantu Kami Untuk Melakukan Advokasi Sosialisasi Pendampingan Fasilitasi Yang sudah Kami lakukan Berapa Waktu Yang lalu Terkait Dengan Penyelenggaran Pendidikan Inklusif Alhamdulillah Responnya Cukup Banyak Dari Baik Daerah Maupun Dari Satuan Satuan Pendidikan Nanti Pak Thomas Atau Pak Aris Mungkin Bisa Bercerita Bagaimana Tindak Lanjut Dari Kegiatan Itu Terima Makanya Tidak Terima Banyak Tamu Tidak Jauh Tidak Hari ini Berapa Tiga Ada Tiga Tamu Luar Biasa Dan Itu Cuma Di Hadapi Selama Setengah Hari Biasa Gitu Kan Ini Tantangan Kita Bergerak Sama Dari Pusat Puntah Daerah Satuan Pendidikan Untuk Beri layanan Yang Optimal Terus Digencarkan Biar Nanti Semuanya Bisa Merata Karena Mengingat Di Indonesia Ini Luasnya Mana Dari Sabang Sampai Merauke Sana Aduh Sekolah Tadi Sudah Berapa 7.200 Sampai Sampai Baru Sampai 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 Terima kasih Banyak Pak Doni Tadi Kita Sudah Berbicara Tentang Tantangan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tapi Semoga Apapun Nanti Yang Menjadi Sebuah Tantangan Ini Baik Dari Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Ataupun Menjadi Tantangan Dari Implementasi Di Sekolah Akan Bisa Tertani Dengan Baik Dan Untuk Selanjutnya Nah Ini Saya Penasaran Dengan Pak Aris Dengan Hadirnya ULD Unit Layanan Disabilitas Terlebih lagi Di bidang Pendidikan Sebenarnya Dari ULD Sendiri Apakah Sudah Menjalin Kerjasama Bapak Dengan Mungkin Beberapa Mitra Yang Tidak Hanya Dengan Pendidikan Formal Saja Mengusilakan Pak Aris Pertama Kali Kami Menjalin Kerjasama Dengan Kampus Malah Justru Dengan Kampus Bukan Kami Menjelek Karena Zaman Dulu Kemendik Butristek Belum Menugaskan BPMB Untuk Jadi Didik Sektor Sehingga Akhirnya Apa Penjamin Mutu Kami Bapak Melaksana Kemendidikan Itu Orang Orang Pintik Ada Di Kampus Maka Pikiran Kami Sebagai Orang Awam Ya Kami 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 Berpegangan Khusus Untuk Regulasi Kaitannya Dengan Penerimaan Sisma Cerdas Sistimewa Kami Dengan UKP UGM Khusus 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 Cerdas Sistimewa Dengan Aiku 130 Keatas Tes Khusus Untuk Anak Anak Yang Non Non Cerdas Sistimewa Tapi Berkebutuhan Khusus Kami Bekerjasama Dengan PPT UII Oh PPT UII Pusat Psikologi Terapan Jadi Kami Kerjasama Dengan Situ Kemudian PPT UII Itu Juga Kerjasama Dengan Kami Kalau Ada Siswa Lebih Dari Sepuluh Di Sekolah Dilaporkan Kami Untuk Diasesmen Maka PPT UII Kerjasama Dengan Kami Turun Kelapangan Kami Yang Menyediakan Biaya Konsumsi Dan Sebagainya Sekolah Cukup Menyediakan Tempat Dan Siswanya Kalau Kurang Dari Lima Maka Layanya Dilayani Asesmen Itu Di Kantor ULD Karena Psikologi Kami Yang Standby Hanya Dua Yang Tidak Standby 32 Itu Yang Kerjasama Oke Sampai Sekarang Berjalan Dengan Baik Itu Ya Pak Ya Kemudian Dengan Kaitannya Dengan Kurikulum Kurikulum UDL Universal Design Fall Learning Kami Bekerjasama Dengan Sydney University Langsung Dibimkan oleh Profesor David Evert Baik Sampai Sejauh itu Langkahnya Ya Pak Ya Itu Dulu Dimediasi Oleh Bu Elga Itu Dosen UGM Kebetulan Dulu Beliau Itu GPK Kami Sampai Jadi Dosen UGM Kuliah Di Sydney University Promoternya Profesor Sampai Akhirnya Bisa Menurunkan Kerjasama Dengan Kami Dengan Bapeda Dengan Pegiat Defabil Mungkin Sekitar Sepuluh Lembaga Yang Kerjasama Dengan Kami Helen Keller ASB Yang Dari Jerman Helen Keller Itu Juga Kerjasama Dengan Kaitannya Dengan Pelatihan Pendidikan Inklusi Jadi Itu Yang Kami Lakukan Kerjasama Mitra Kerja Dengan Deka Jadi Kami Menyediakan Anggaran Itu Cukup Artinya Ketika Kami Membutuhkan Asesmen Dilakukan Oleh Pihak Luar Kami Tinggal Membayar Menggunakan Dana APBD Yang Ada Kami Sudah Punya Plafon Khusus Untuk Anak Yang Harus Dilayani Mitra Kerja Dan Kalau Yang Dilayani Dari ULD Sikul Kami Digaji Tapi Kalau Yang Dari Luar Kami Harus Menyediakan Plafon Anggaran Itu Satu Tahun Bisa Sampai Sekitar Antara 600 Sampai 1000 Anak Yang Kami Anggarkan Tiap Anak Harganya 300 Jadi Pemerintah Kota Yogyakarta Menurut Sudah Cukup Bagus Untuk Melayani Anak Periburan Khusus Oke Baik Tadi Kita Sudah Dengarkan Gitu Kan Ya Kita Simak Penjelasan Dari Pak Aris Bahwasanya Ternyata Dari ULD Kota Yogyakarta Ini Sudah Sangat Pepak Bahasa Jawanya Atau Komplit Banget Termasuk Ada Pelatihan Kemudian Pendampingan Untuk Guru Mata Pelajaran Umum Tentang Bagaimana Untuk Bisa Memfasilitasi Si Guru Ini Begitu Agar Nanti Bisa Tahu Bisa Diarahkan Kemana Si Kayak Gitu Nah Kita Akan Buktikan Bersama Sama Ya Rekan Rekan Apakah Itu Sudah Sejalan Dengan Implementasi Di Lapangan Gitu Ya Oke Kita Akan Membuktikan Ya Pak Aris Boleh Kita Buktikan Ya Kali Ini Cucur Cucuran Ya Pokoknya Ya Oke Baik Pak Thomas Silahkan Ngomong Silahkan Ngomong Ya Gak Gak Tekanan Ya Pak Merdeka 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 Kali Ini Bagaimana Kira-kira Dari Pak Thomas Merasakan Hasilnya Begitu Apakah Memang Sudah Sebaik Itu Semulus Itu Atau Mungkin Dari Pak Thomas Sendiri Kira-kira Ada Yang Perlu Ditingkatkan Begitu Silahkan Pak Thomas Terima kasih Jadi Begini Dengan ULD Ibaratnya Orang Buta Yang Dituntun Yang Menuntun Siapa ULD Kenapa Saya Katakan Seperti Itu Betul Betul Kita Awalnya Itu Gak Tahu Ini Anak Mau Diapain Pak Aris Katanya SMP Tapi Kok Masuk Curuh Ngitung Baca Gak Bisa Masuk Gak Mau Seperti Itu Tapi Karena Kita Belum Belum Tahu Caranya Kemudian Pak Aris Ini Berikan Pelatihan Apa Dimulai Dari Akomodasi Akomodasi Kurikulum Sehingga Kita Tidak Bingung Lagi Saya Masih Ingat Dengan Dokter Sokina Dari ONG Sampak Thomas Rasa Gagas KKM Kalau Mengelola Anak-anak Berkebutuhan Khusus Itu Loss Dull Itu Yang Waktu Beban Berat Gimana Rapot Itu Seperti Beban Yang Terangkat Akhirnya Yang Dulu Penuh Kemurungan Kegelisan Kesedihan Saat Melihat Anak-anak Tersebut Terus Mau Tak Kapat Akhirnya Tahu Karena Dikasih Ilmunya Dikasih Akomodasi Itu Bagaimana Merencanakan Pembelajaran Bagaimana Proses Pembelajaran Itu Dilaksanakan Sampai Bagaimana Memberikan Penilaian Satu Paket Itu Sehingga Kita Ternyata Seperti Itu Aku Tidak Mikir Lagi Tentang Anak-anak Yang Tidak Bisa Berhitung Kita Tidak Kasih Differential Integral Persamaan Tidak Untuk Anak-anak Yang Khusus Kita Berikan Sesuai Dengan Kemampuan Mereka Itu Yang Pertama Caranya Gimana Pak Harus Ngasih Lagi Paket Nyo Tak Kasih Caranya Memberikan Pelatihan Jadi Namanya PPI Program Pengajaran Atau Pendidikan Individual Nah Itu Baru Tau Nah Anak Ini Cocoknya Untuk Dikasih Fokasi Apa Nah Kita Berikan Ada Anak Yang Kesulitan Dalam Berhitung Tadi Kita Berikan Keterampilan Mengelola Kantin Kok Iso Kok Temas Ngetung Wira Iso Justru Itu Ngetung Angel Tapi Kasih Uang Tau Ya Faham Memang Itu Namanya Matematika Fungsional Sehingga Iso Nyusui Sudah Seneng Karena Awalnya Anak Itu Tidak Bisa Menghitung Uang Sendiri Sehingga Kalau Dia Jajan Itu Uang Jajannya Itu Sama Orang Tuanya Dititipkan Guru Pendamping Khususus Baik Tapi Dijajanin Ya Sama Gurunya Ya Dijajanin Lain Hal Kalau Gurunya Saya Sepertinya Itu Itu Sebagai Salah Satu Bentuk Real Kebermanfaatan ULD Jadi Betul Betul Terus Ini Berjalan Dengan Proses Pembelajaran Di Sekolah Itu Kan Ada Trading Yaitu Naik Turun Sikap Anak Kemudian Kalau Pak Aris Sajudeg Ini Padahal Anak Reguler Awalnya Ternyata Bisa Menjadi Anak Yang Berikutan Khusus Enggak Pernah Mau Masuk Maaf Ini Setelah Pandemi Sehingga Merepotkan Dalam Artian Orang Tuanya Juga Pusing Bapak Ibu Guru Juga Mumet Kepala Sekolahnya Saya tinggal Ke ULD Dan Alhamdulillah Dilayan Difasilitasi Pak Tomas Tunggu Dulu Jangan Dijatmen Dulu Kita Asesmen Kesimpulannya Apa Pak Tomas Berdasarkan Asesmen Para Ahli Ini Ternyata Jenengan Tidak Mampu Bukan Mengecilkan Pak Tomas Yang Gak Bisa Meridik Memang Anak Ini Laki Ada Permasalahan Dan Solusinya Anak Ini Di Homeschooling Bukan Pola Sekolah Yang Mengatakan Tapi Berdasarkan Asesmen Jadi ULD Sehingga Happy Sekolah Itu Happy Karena Ada Mitra Yang Luar Biasa Dalam Mendampingi Anak Yang Berkutan Khusus Ini Betul Aspek Kemanfaatannya Dengan Adanya ULD Kami Rasakan Luar Biasa Saya Enggak Bisa Bayangkan Jadi Kepala Sekolah Tanpa ULD Dalam Melola Anak Anak Jadi Lain Disini Ya Baik Baik Tapi Sebuah Kebanggaan Berarti Di Kota Yogyakarta Ini Termasuk Untuk Fasilitas Pendidikan Insya Semuanya Sudah Memandai Sudah Saling Melengkapi Saya Perlu Ini Pak Aris Menyediakan Saya Perlu Ini Dinas Pendidikan Mengakomodasi Gitu Baik Bagaimana Pak Aris Masih 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 Saya Cim Ya Masih Cim Ya Baik Kami Tahun Kenapa Tumpah Pengen Kita Jadi Pusat Pemilihan Anak Advokasi Advokasinya Anak Yang Berkebutuhan Khusus Dan Gurunya Yang Juga Terpunya Oke Baik Supaya Itu Tadi Semuanya Bisa Merata Antara Guru Dan Juga Siswanya Gitu Ya Kenapa Tadi Ada CPL Oke Nah Itu Dia Sobat SMP Semuanya Ya Kan Nah Tapi Kira Kira Kita Membahas Tentang Hadirnya ULD Tadi Ya Pak Doni Nah Kalau Misalkan Di Suatu Daerah Belum Ada ULD Kira-kira Dari Sekolah Atau Mungkin Dari Pemerintah Daerah Itu Apa Yang Bisa Mereka Lakukan Bapak Atau Mereka Harus Pergi Kemana Begitu Banyak Daerah Di Indonesia Ini Yang Saat Ini Satuan Pendidikannya Sudah Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif Namun Dukungan Mungkin Ada beberapa Daerah Yang Dukungan Terkait Penyelenggaranya Masih Belum Namun Sebenarnya Kita Mendorong Tadi Supaya Tadi Sudah Sampaikan Pak Thomas Bagaimana Perannya ULD Dan Tanpa ULD Itu Mungkin Sekolah Tidak Bisa Melaksanakan Penyelenggaraannya Kita Mendorong Tetap Untuk Semua Daerah Menyelenggarakan Atau Mempunyai ULD Nah Mbak Gita Dan Teman-teman Sobat SMP Bagi Daerah-daerah Yang Saat ini Belum Ada ULD Mungkin Bisa Memanfaatkan Peran OPD Di Daerah Seperti Puspaga Pusat Pelayanan Keluarga Dimana Disana Ada Psikolognya Yang Bisa Membantu Kemudian Juga Bisa Berkoordinasi Dengan BKB SDM Yang Dimana Disana Ada Penyelenggaraan Assessment Test IQ Dan Sebagainya Itu Mereka Bisa Memanfaatkan UPD Yang Ada Di Daerah Selain Itu Juga Bisa Bekerjasama Dengan Perguran Tinggi Kemudian Juga LSM Dan Rumah Sakit Daerah Atau Mungkin Puskesmas Puskesmas Utama Yang Mereka Biasanya Ada Layanan Psikolog Nah Ini Banyak Yang Belum Tahu Mbak Dita Dan Juga Teman-teman Di Daerah Kemana Ya Saya Harus Menuju Kemana Beruntung Yogyakarta Sudah Sudah Ada ULD Dan Sehidup Itu Gitu Kan Ya Pak Ya Nah Kami Juga Mendorong Tetap Terkait dengan Kementerian ULD Terus Menurus Kita Vokasi Karena Terbukti ULD Ini Sangat Membantu Sekali Perannya Baik Dan Berperan Penting Itu Mbak Dita Untuk Penyediaan Guru Nah Dimana Sekolah-sekolah Atau Satu Pemindikan Yang Saat ini Belum Mempunyai Grup Pemimpin Atau Meneming Khusus Ini Bisa Mengoptimalkan Peran Guru BP Atau Guru BK Oke Melalui Guru BK Terlebih Dahulu Ya Pak Nah Juga Guru-guru MAPL Ini Juga Bisa Mengakses Sebenarnya Di pemerintah Di Camp Digbud Ristek Sendiri Di Direktur Jenderal GTK Itu Sudah Ada Layanan Untuk Apa Namanya GPK Latihan Ada Laman GPK .gtk. . . . . www.gigbud.go.id . . . . . . Mungkin Bapak Ibu Rekan-rekan Sobat SMP Yang Mungkin Membutuhkan Layanan Untuk GPK Bisa Akses Portal Tadi Atau Apa Namanya Web Tadi Silahkan Disana Nanti Bisa Mendapatkan Pelatihan Khususuhnya Untuk GPK Apakah Mereka Guru MAPEL Ataupun Guru BP BK Yang Mungkin Mendapatkan Potensi Lebih Untuk Menjadi GPK Mungkin Itu Baik Ternyata Fasilitasnya Sudah Komplit Teman-teman Sobat SMP Semuanya Atau Mungkin Ayah Anda Ibu Bunda Dari Sobat SMP Jadi Tidak Usah Khawatir Kalau Misalkan Memang Mungkin Di Daerah Dari Bapak Ibu Ataupun Teman-teman Sobat SMP Tadi Belum Ada ULD Itu Tadi Tidak Usah Khawatir Dari Direkturat SMP Sudah Menyiapkan Ada Link Yang Memang Nanti Bisa Diakses Juga Bapak Ibu Nanti Untuk Berkeluh Kesah Berkaitan Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tersebut Oke Terima kasih Banyak Pak Doni Dan Untuk Selanjutnya Teman-teman Sobat SMP Ini Saya Akan Beralih Lagi Kepada Kepala Sekolah Gitu Kan Ya Kepada Pak Thomas Kita Akan Berbicara Bapak Berkaitan Tentang Sumber Dana Mungkin Ya Pak Sumber Dana Mungkin Selain Dari Dana Bos Gitu Dari Ada Gak Sumber Dana Yang Lain Yang Mungkin Bisa Dikelola Oleh Sekolah Untuk Bisa Mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ini Supaya Semuanya Bisa Berjalan Lancar Gitu Pak Thomas Ada Jadi Pertama Tumpuan Kita Memang Dana Bos Dan Dana Bos Tetapi Kita Juga Boleh Mencari Sumber Pendanaan Kreatif Yang Satu Tidak Boleh Mengikat Kemudian Juga Tidak Harus Ada Tuntutan Sesuatu Jadi Berbasis Sukarela Nah Caranya Bagaimana Apakah Iuran Nare Orang Tau Enggak Enggak Ada Dana Dari Pemuda Cukup Banyak Kalau Pengembangan Perlu Dana Lebih Kita Kemitraan Tadi Contohnya Kemarin Kita Bikin Proposal Kita Sampaikan Ke Mitra Kita Kemudian Juga Alhamdulillah Terkumpul Sejumlah Dana Yang Bisa Nanti Kita Pakai Untuk Pengembangan Kantin Oke Siap Oke Baik Nah Tadi Jika Dijelaskan Disini Kalau Misalkan Menjalin Kemitraan Gitu Dengan Pihak Di luar Dinas Berarti Di luar Dinas Pendidikan Nah Itu Apakah Sudah Berjalan Dengan Lancar Untuk Kemitraan Itu Dan Mungkin Bapak Boleh Memberikan Saran Disini Untuk Tenaga Pendidik Juga Begitu Kan Jadi Enggak Melulu Harus Memang Bergantung Kepada Dinas Pendidikan Gitu Pak Silahkan Pak Thomas Jadi Gini Contohnya Kita Bisa Bekerjasama Dengan Perguruan Tinggi Ini Ilmunya Pak Arista Pak Oke Orang Pintar Itu Kan Kumpulnya Di Perguruan Tinggi Kemarin Kita Kerjasama Dengan Saya Sebutkan Salah Satu Universitas Karena Kita Kerjasama Dengan Saran Dan Saya Yakin Tidak Di Setiap Daerah Pasti Ada Universitas Saya Kerjasama Dengan Universitas PGRI Oke Itu Untuk Memberikan Pelatihan Pada Kami Ilmu Ilmu Yang Terbaru Bagaimana Terkait Dengan Tadi Pelatihan Pelatihan Guru Untuk Mengadaptasi Bagaimana Bikin Perencanaan Pembelajaran Sampai Ke Penilaian Yang Terbaru Yang terbaru Itu Jadi Mereka Melakukan Pendampingan Pelatihan Pelatihan Workshop Dan itu Maaf Gratis Kenapa Gratis Karena Kita Menjalin Kerasama Dengan Universitas Tersebut Kemudian Mereka Program Pengabdian Pada Masyarakat Ini Contohnya Tidak Semuanya Harus Berbasis Pada Uang Benar Benar Ada Niatnya Ada Jalan Di mana Ada Keinginan Kemawan Di situ Pasti Ada Jalan Banyak Yang Membantu Baik Itu Juga Mungkin Bisa Menjadi Inspirasi Dari Bapak Ibu Pendidik Ataupun Tenaga Kependidikan Jadi Tidak Melulu Kita Memang Bergantung Kepada Dinas Pendidikan Begitu Tapi Salah Satu Caranya Adalah Kita Juga Bisa Membentuk Relasi Hubungan Ataupun Kemitraan Dengan Pihak Yang Lain Termasuk Juga Mungkin Di antaranya Hadir Teman-teman Yang ada Di Perguruan Tinggi Kali 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 Kita Pak Aris Berkaitan Tentang Kerejasama Mungkin Penilaian Bapak Sudah Sejauh Mana Itu Berjalan Sudah Lancarkah Benar-benar Lancarkah Dan Sudah Merata Di Seluruh Sekolah Di Kota Yogyakarta Ini Atau Mungkin Baru Sebagian Untuk Kerjasama Itu Pak Kerjasama Yang Dengan ULD Lancar Lancar Yang Lembaganya Antara ULD Dengan Mitra Kerja Oke Tapi Ada Juga Beberapa Sekolah Mereka Punya MOU Jadi Kami Tidak Mengekang Misalnya Pak Thomas Jangankan Kaitannya Dengan Mitra Kerja Sekolah Ini Mau Melaksanakan Pendidikan Inklusi Dengan Model Apa Selama Mereka Itu Punya Wawasan Punya Referensinya Boleh Jadi Pak Thomas Boleh Berkreasi Jadi Mereka Bermitra Kerja Dengan SLB Mereka MOU Sendiri Dengan Tapi Kalau Tidak Butuhkan Anggaran MOU Untuk Yang Di Non Anggaran Biasanya Mereka Tidak Memberitahu Kami Tapi Kalau Pas Kegiatan Mereka Mengundang Ikut Menyaksikan Jadi Untuk Sekolah Ada Beberapa Yang Sudah Lancat Tapi Ada Yang Masih Mentok Ada Memang Ada Kemampuan Komunikasikan Kemampuan Lobi Lobi Dengan Kampus Kalau Kami Misalnya Dengan Kampus Itu Berarti Sudah Datang Profesor Doktor Karena Sejak Awal Mereka Mendampingi Kami Tapi Kalau Dengan Sekolah Mungkin Sekolah Harus Tanya Tanya Dulu Harus Kesana Membawa Proposal Kalau Kami Mungkin Sudah Tidak Perubah Proposal Pak Kami Mau Pelatihan Dasar Berapa Orang 170 Orang Yang Mereka Oke Waktunya Berapa Hari Lima Hari Mereka Sudah Sudah Paham Apa Yang Tapi Kalau Sekolah Minta Pelatihan Harus Dengan Proposal Yang Betul Rijid Karena Detailnya Mereka Harus Mularkan Anggaraan Berapa Sekolah Harus Bisa Berapa Itu Harus Jelas Jadi Memang Ini Banyak Tergantung Dari Kemampuan Komunikasi Kita Yang Berbeda Bukan Kami Paling Pandesi Bukan Ya Baik Baik Kami Pernah Gagal Juga Ya Tapi Kalau Misalkan Kita Berbicara Tentang Hambatan Pak Yang Dialami Oleh ULD Itu Sendiri Ketika Mungkin ULD Pengen Juga Merangkul Semua Sekolah Itu Ada Nggak Sifat Sebenarnya Hambatannya Untuk ULD Bisa Ke Sekolah Itu Hambatannya Berupa Apa Problemnya Biasanya Apa Yang Nongol Ketika Kita Melaksanakan Pendidikan Inklusi Itu Ada Beberapa Yang Terkait Dengan Tendik Guru Guru Yang Jaga Imit Jaga Imit Ketika Guru Itu Sekolah Yang Favorit Dulu Orang Sekolah Favorit Kadang Kadang Dimintai Untuk Mendidik ABK Itu Mereka Itu Jaga Imit Oh Ya Oke Pikiran Mereka Masih Kesitu Ada Yang Masih Satu Dua Seperti Itu Ada Tantangan Kami Tentu Tantangan Bahwa Kami Besok Harus Melakukan Sosialisasi Kesekolah Lagi Ada Dari Orang Tua Yang Sudah Diketahui Berkebutuhan Khusus Daftarnya Tidak Lewat ULD Lewat Zonasi Sehingga Itu Menyulitkan Sekolah Karena Dia Tidak Bawa Asesmen Kesekolah Kalau Lewat Kami Sudah Kita Serahkan Guru Mau Anak Sudah Ada Rekomendasinya Tapi Tiba SMP 10 Ada Anak Yang Rumahnya Dekat Situ Dia Sudah Dari Sesua SD Yang Sudah Kami Layani Asesmen Justru Karena Dekat Yakin Masuk Sekolah Lewat Zonasi Dokumen Asesmen Tidak Diberikan Ke Sekolah Tapi Setelah Diajar Disana Sampai Satu Bulan Kelihatan Gurunya Bingung Itu Masalah Orang Tua Yang Itu Kendala Ketiga Ada Kendala Dengan Anggaran Pemerintahan Itu Kaku Sehingga Kami Kadang-kadang Beri Improvisasi Bagaimana Susah Ya Pak Digoyah Goyah Kalau Namanya Workshop Pendidikan Adaptasi Kurikulum Ya Harus Itu SPJ Jumlah Orang Sama Sehingga Akhirnya Kami Punya Cara Workshop SPPI Sekolah Penyelenggara Pendidikan Intrusi Itu Untuk Mengantisipasi Ketika Sekolah Ternyata Pak Kami Belum Punya GPK Mendidik Anak Autis Bagaimana Dia Mintanya Apa Minta GPK GPK Kami Berikan Harus Setahun Depan Tahun Anggaran Baru Maka Apa Yang Paling Sepert Kami Berikan Workshop SPPI Untuk Pelatihan Autis Jadi Workshop Namanya Pendidikan Workshop SPPI Untuk Tema Pelatihan Autis Itu Tadi Itu Ini Judulnya Tetap Workshop SPPI Tapi Dibilangkannya Boleh Ditambat Itu Yang Kami Perbanyak Sebanyak Banyaknya Sehingga Setiap Sekolah Itu Mengeluh Ada Masalah Apa Kami Pakai Itu Dulu Takdis Sehingga Mereka Yang Belum Punya GPK Kami Latih Dulu Aja Tak Latih Semua Gurunya Akhirnya Mereka Lebih Tenang Lagi Nunggu Setahun Itu Itu Mbak Jadi Dari Sisi Tendik Ada Permasalahan Anggaran Juga Dari Orang Tua Kalau Kita Lihat ABK Itu Yang Kita Lihat Orang Tuanya Jadi Anak Datang Kami Itu Yang Kami Pikirkan Nanti Anaknya Sulit Berarti Tidak Sekedar Anak Ini Bagaimana Orang Tuanya Pola Asuh Bagaimana Gurunya Pak Temas Kayak Apa Mas Albi Seperti Apa Harus Kita Pertemukan Itulah Pentingnya Sebuah Kolaborasi Yang Seni Tadi Yang Kita Bahas Di Awal Jadi Biar Siswa Ini Ngerasa Nyaman Gitu Gak Bingung Dengan Orang Tuanya Seperti Ini Tapi Gurunya Yang Seperti Nah Baik Dan Pada Kesempatan Kali Ini Juga Sebelum Nanti Saya Tutup Untuk Podcast Kita Yang Kita Disini Membahas Tentang Konsentrasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Saya Juga Pengen Dari Para Ngarasumber Hadir Disini Ada Pak Doni Kemudian Ada Pak Aris Dan Pak Thomas Mungkin Boleh Diberikan Sebuah Pesan Ataupun Kesannya Mau Kesan Boleh Untuk Bapak Pendidik Atau Mungkin Juga Untuk Sobat SMP Itu Sendiri Boleh Menggosilakan Dari Pak Doni Dulu Baik Rekan-rekan Sobat SMP Marilah Kita Bergandeng Tangan Bahu Membahu Bekerjasama Berkolaborasi Untuk Memberi Layanan Pendidikan Bagi Anak-anak Kita Apapun Latar Belakangnya Apapun Kondisinya Bagaimanapun Situasinya Agar Anak-anak Ini Mendapat Layanan Pendidikan Yang Perata Berkeadilan Dan Paripurna Tanpa Kita Bekerjasama Kita Tidak Akan Mewujudkan Itu Semoga Apa Yang Kita Upayakan Ini Mendapat Bimbingan Dari Tuhan Yang Maha Puasa Allah Dan Mendapat Balasan Yang Setimpal Dari Tuhan Yang Maha Puasa Oke Baik Terima kasih banyak Pak Doni Berkaitan tentang Bekerjasama Masih Adalah hal yang Paling utama Ya Pak Oke Untuk selanjutnya Kita lanjut ke Pak Aris Silahkan Bapak Untuk bisa diberikan kesannya Atau mungkin pesannya juga boleh Oke Jadi berdasarkan Pengamatan saya Terhadap SMP 10 Pak Thomas Dan teman-temannya ini Saya menyimpulkan bahwa Semua anak Adalah Juara Sesuai Dengan Bakatnya Masing-masing Dan Tidak ada Guru yang Tidak bisa Mengajar Atau Mendidik Kecuali Guru yang Tidak Mau Belajar Baik Semua anak Adalah Juara Dengan Bakat Dan juga Mimpinya Masing-masing Tidak bisa Dipaksakan Baik guru Ataupun orang tua Yang akan Menuntutnya Tidak bisa Nah itu tadi Benar Sudah dibuktikan oleh Pak Thomas Tadi ya Oke Kali ini Boleh dari Pak Thomas Silahkan Bapak Mau disampaikan untuk Sobat SMP Boleh orang tua Ataupun juga Rekan Bapak Sesama tenaga pendidik Kependidikan Silahkan Ini saya mau mengajak Semua rekan Kepala sekolah Khususnya SMP Dimanapun berada Satu Bahwa Dengan mendidik Anak-anak yang Berkebutuhan Khususus Kemudian punya Anggapan bahwa Nanti akan menurunkan Prestasi sekolah Ternyata itu Hanya mitos Sudah kita buktikan Prestasi sekolah Tidak menurun Bahkan membawa Berkah Berkahnya apa Yang real saja Begitu banyak tamu Yang datang Ya untuk Berbagi Ya berbagi ilmu Di SMP 10 Yogyakarta Kemudian juga Berkah yang lain Anak-anak yang Berkebutuhan Khususus ini Juga mewarnai Aktivitas kegiatan Di sekolah Ada yang jadi PKS Keliatannya yang kecil Tapi ternyata Dia lebih Sergap Lebih disiplin Dari yang lain Kemudian ada yang Menorehkan Beberapa prestasi Akhirnya apa Kalau kita bisa Mengelola Memberikan yang terbaik Kemudian Bisa mengakomodasi Anak-anak yang Berkebutuhan Dan khusus ini Tentunya Untuk anak-anak Yang reguler Akan lebih Mudah lagi Ciptakan Kebahagiaan Bersama Rasa senang Bersama Dan kita Ciptakan Anak-anak Yang berbakat Bagi Bangsa Indonesia Baik Boleh lah Kita kasih tepuk tangan Dari tempatnya Masing-masing Nanti ya Teman-teman Sobat SMP Ketika mendengar Sebuah Klausing Statement Ataupun Pesan Dan kesan Dari Para narasumber Yang sudah hadir Bareng sama Nita Pada kesempatan Yang berbahagia ini Dan kita Sudah membahas Berkenaan Tadi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Dimulai dari Hadirnya Pemerintah Pusat Kemudian Juga kebijakan Dari Pemerintah Daerah Dan juga Tentang Bagaimana Si implementasi Pendidikan Inklusif Ini di lapangan Ataupun di sekolah Wujudnya Realitanya itu Seperti apa Yang sudah dihadapi Kita sudah bahas Bersama-sama Dan semoga Hari ini Podcast hari ini Berkaitan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ini nanti juga Akan bisa Menjadi Bekal Tentu saja Untuk pelaku Pendidik Tenaga Kependidikan Bapak Ibu Sobat SMP Ataupun Teman-teman Sobat SMP Semuanya Dan dari Saya Semua Anak Di sini Itu adalah Sama Tidak Ada diskriminasi Dan Tentu saja Kolaborasi Itu menjadi Hal yang Paling Pertama Dan juga Yang paling utama Yang bisa Kita semua Lakukan Untuk bisa Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif Sesuai Dengan Apa yang Sudah Kita harapkan Dan sudah Direncanakan Oleh semua Pihak Baik Dan sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Pak Doni Terima kasih Banyak Kemudian juga Pak Aris Terima kasih Banyak Pak Thomas Terima kasih Banyak Pak Kepala Sekolah Semoga Lancar Selalu Untuk Atikitas Bapak Semuanya Di sini Dan terima Kasih Juga Untuk Sobat-sobat SMP Yang sudah Menyaksikan Podcast kita Sampai Bertemu lagi Nanti di podcast Kita selanjutnya Mungkin akan Membahas apa Tentu saja Masih dengan Kemasan Dan tema-tema Yang menarik Baik Podcast Sobat SMP Bincang edukasi Berbagi informasi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih